Lihat untuk kita semuanya, saya ingin menyapa terlebih dahulu satu persatu ini ada Bapak John F. Reddy, ini ada dari Banten Kezia, ada Bapak Ferry, ada Bapak Agus Sugiharto, ada Bapak Abigail Yedi, Bapak Agus Catur, Bapak Joseph, Bapak Budiman, dan juga pembicara kita Bapak Iketuteron, Selamat berjumpa untuk kita semuanya di pagi hari ini, walaupun kita bertemu melalui Zoom ini, tetapi kita percaya segala sesuatu yang kita kerjakan di dalam Tuhan, Tuhan hadir di tengah-tengah kita, amin. Bapak Ibu, kita akan segera memulai acara webinar kita di pagi hari ini, doa pembukaan diawali oleh Bapak Pendeta, Bapak Agus Catur, silakan Bapak Agus. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapak di surga Allah yang maha kasih, pada saat ini kami bersatu hati menghadap kehadiratmu. Kami semua sungguh mengakui, kami merasakan, Tuhan selalu menyertai, memberkati, memelihara jiwa raga kami. Kami bersyukur atas segala kasih, karya, dan berkat Tuhan dalam hidup kami. Ya Tuhan, kami juga menyerahkan segala dosa dan kesalahan kami, kiranya Tuhan berkenan mengampuni kami semua. Ya Tuhan, pada saat ini, terlebih khusus kami dari pelayanan Indonesia Timur, kami bersama-sama mengadakan diskusi atau perbincangan ringan tentang budidaya jagung dengan narasumber Bapak Iketo Teron, yaitu petani jagung dari Sumbawa. Kami memohon kiranya Tuhan berkenan hadir di tengah-tengah kami, hadir di hati kami. Urapi kami semua dengan kuasa refudu, dan kami juga berdoa semua yang terlibat dalam acara webinar pada saat ini, terlebih khusus juga moderator, saudari Mernawati Mandalahi, dan juga terlebih khusus juga kami berdoa untuk penyelenggara acara ini, Bapak Andoyo dari Pelayanan Indonesia Timur. Demikian juga semua kami semua, Bapak Budiman, dan juga Bapak Jose Manuel, dan kami semua yang ikut dalam acara pada saat ini, kami mohon Tuhan berkati supaya acara kami ini dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Sehingga kami semua dapat menuju generasi yang sehat, generasi yang mandiri, sejahtera, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, bimbinglah kami, berkati kami semua. Kami serahkan acara ini dari awal sampai selesainya, hanya di tangan kuasamu yang penuh kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Pendeta Agus Catur. Puji Tuhan Bapak Ibu, sebelum kita masuk lebih dalam lagi di dalam pelatihan ataupun webinar kita pagi hari ini, saya mengajak kita semuanya menaikkan sebuah pujian. Bersama-sama kita terlebih dahulu bersyukur kepada Tuhan di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu, anugerah-Mu bagi kami hingga kami memadai sampai pada saat ini. Dan Tuhan anugerahi kami dengan segala karuniamu, keahlian-keahlian yang Tuhan berikan bagi kami, sehingga kami boleh saling memberkati satu dengan yang lain, seperti kerinduan Tuhan dalam hidup kami. Haleluya, Yesus. Kunaikan syukur padamu, Yesus. Kusembah suju kepadamu, Tuhan. Kusembah suju kepadamu, Yesus. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya. Padamu, Yesus, ku sembah suju. Kepadamu, Tuhan, di hadapan tata kemuliaan. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji, syukur bagimu. Ku tinggikan, namamu selam. Penguliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Segala puji, syukur bagimu. Ku tinggikan, namamu selam. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu. Biar puji terus membawa dan mendorong kita untuk selalu mengucap syukur kepada Tuhan di dalam segala hal yang kita lalui saat ini. Sebab kita percaya Tuhan selalu menyertai kita. Amen. Bahkan pagi hari ini ketika kita bertemu di dalam Zoom webinar pagi hari ini, bersama-sama kita akan saling memberkati dengan apa yang telah Tuhan percayakan bagi kita di pagi hari ini. Kita akan masuk di dalam pengantar, kata pengantar terlebih dahulu yang disampaikan oleh Bapak Budiman. Silahkan Bapak Budiman. Terima kasih. Terima kasih, Mirna. Selamat pagi semua, Bapak Ibu. Shalom. Shalom, Pak. Pagi hari ini acara ini terselenggara. Idenya beberapa minggu yang lalu, saya sempat ngirim ke Pak Jose Manuel adalah dari YouTube perkembangan Kelor di Blora, yang ada namanya Desa Kelor di Blora. Saya kirim ke Pak Jose. Kenapa saya kirim Kelor? Karena saya pernah tahu, saya pernah datang ke rumah Pak Jose di Timor Leste, di Vinilale. Vinilale itu adalah suatu kecamatan di Bokok, kira-kira tiga jam dari kota Dili. Peninggalan milik orang tua Pak Jose itu adalah lahan yang kurang dimanfaatkan. Terus kemudian saya melihat bahwa kebutuhan pangan dan gisi untuk masyarakat di Dili, di Timor Leste, itu saat ini memang sedang susah ekonomi di sana. Maka saya sarankan bagaimana kalau kita mengembangkan pertanian ini di tempatnya Jose untuk membantu masyarakat sekitar. Kemudian Jose lapor ke ayahnya, ayahnya mengizinkan ada 10 hektare lahan yang saat ini tidur, tidak terpakai, silakan dipergunakan. Berdasarkan foto-foto yang pernah dikirim Pak Jose, saya kirim foto-foto itu Pak Andoyo. Karena saya bukan orang tua. Maaf, maaf. Pak Budiman. Pak Budiman. Halo. Maaf, Bapak-Ibu, mungkin sinyalnya agak terganggu. Pak Budiman. Sepertinya Pak Budiman keluar dari Zoom. Saya yang terganggu, Bu Irma. Ada orang terganggu. Maaf. Iya, tapi ini Pak Budimannya memang keluar dari Zoom. Oh, ya mungkin Pak Jose bisa ngasih pengantar sedikit tentang lahan pertanian di Timor Leste sambil menunggu Pak Budiman. Oh, baik Pak Han. Ya, mungkin kepada Bapak Jose bisa memberikan kata pengantar mengenai lahan yang ada di Timor Leste sana. Silakan Pak Jose. Terima kasih, Pak Andoyo, Ibu Mir. Betul, seperti yang Pak Budi tadi sudah memberi pengantar tadi, bahwa beliau tahu kondisi kami di Timor Leste, lebih-lebih beliau kenal keluarga saya, dan dia tahu kita punya lahan tidur, makanya saya selalu dikontak. Apa yang bisa dibuat dengan lahan-lahan kamu yang dari lahan tidur itu. Lalu saya beritahu Bapak, kita karena situasi kurang bagus, kita juga kerja seperti biasa-biasa saja, pertanian tradisional itu, Pak Andoyo sama Bu Mirna. Tapi baru-baru ini Pak Budi kirim lagi informasi tentang pertimbunan yang dipandu oleh kelompok ini, maka saya tertarik, saya beritahu Bapak. Bapak bilang, ya kita punya lahan di situ, coba kamu sama Ari pergi lihat. Lalu setelah kita identifikasi, ada sekitar 10 hektare yang tersedia. Halo? Iya Pak, iya. Ada sekitar 10 hektare. Jadi Bapak bilang, ya sudah laporannya sama Pak Budi tentang itu. Makanya saya, kita lapor ke Pak Budi. Lalu Pak Budi bilang, ya nanti kita ada meeting dengan kelompok yang bisa memandu kita. Makanya pagi ini, terima kasih saya bisa bergabung dengan Pak Andoyo, Ibu Mirna, sama kelompok. Dan terima kasih saya sekali untuk Pak Budi yang bisa memasukkan saya ke kelompok ini. Kayak gitu aja, atau mau sedikit tentang ciri-ciri keadaan di sini, cuaca apa ya. Ya mungkin bisa Pak, karena Pak Budi juga belum masuk lagi di ruangan ini. Silahkan Pak. Tanah kita ini bukannya tidak subur. Ya setengah subur lah. Bisa dikatakan seperti itu. Ada air, tapi karena di sini pembagian airnya masih tradisional, tadi orang suka rebut-rebut air. Air untuk nyiram-nyiram. Itu semua yang bikin kita, karena kita semua tinggal di dirili, itu lahan itu nggak dipakai. Makanya kalau nanti misalnya ke depan kita bisa pakai, kita berusaha untuk masukin lagi air. Karena kalinya ada di ke bawah, kita tanah kita di atas bukit. Jadi kita harus cari sumber air dari tempat lain untuk masukkan ke tanah kita. Dan satu hal yang sangat penting bagi kita di Timur Leste ini, secara tradisional, orang-orang punya piaran itu dibiarkan aja berkeliaran, Bu. Jadi kita pertama sekali untuk mengembangkan ini, sebelum mengerjakan, kita harus pakarin dulu. Dipakar biar orang nggak bisa masuk, atau ternak-ternak orang lain nggak bisa masuk. Setelah itu baru kita bisa mulai kerja. Ya, saya kira ya, kira-kira itu yang saya nanti ada pertanyaan lain saya bisa jawab karena sesuai kemampuan saya. Baik, Pak Hosea. Terima kasih. Mungkin Pak Kedot dulu nggak apa-apa. Karena Pak Bukiman memang terlempar dari sumber. Ya, Pak Han. Terima kasih. Bapak Ibu, kita akan langsung masuk saja di materi kita pagi hari ini bersama dengan Bapak I. Ketut Teron merupakan seorang petani jagung besar dari Sumbawa. Selamat pagi, Pak Ketut. Selamat pagi, Pak Mirna. Selamat pagi. Ya, apa kabarnya, Pak? Kayaknya kita dua bulan kita belum ketemu lagi. Kayaknya 23 tahun setengah tidak ketemu. Gimana, Pak? Sudah panen jagungnya? Sudah. Ini lagi panen yang 15 kilo benih. Ini masih sisa segitu. Saya panen sendiri jadi nggak bisa. Terus yang di atas sudah selesai. Saya borongkan. Tinggal yang di depan dulu pernah webinar di atas sama yang di depan pinggir jalan itu sedang diborong juga sekarang. Sudah mau selesai hari ini pasti selesai karena banyak sekali ini tenaganya. Ini saya sendiri di sini. Sampai di atas. Iya. Iya, Pak Ketut. Bapak Ibu sebagai pengetahuan, Bapak Ketut ini merupakan seorang motivator untuk petani jagung di khususnya di daerah Sumbawa. Karena beliau mengerjakan jagungnya itu sendiri. karena di sana susah untuk mendapatkan tenaga kerja ya, Pak Ketut. Benar, benar, benar. Jadi, Bapak Ibu pagi hari ini Bapak Ketut mungkin akan dapat menginspirasi Bapak Ibu di pagi hari ini. Dan langsung saja saya serahkan kepada Bapak Ketut. Silakan, Pak. Terima kasih, Mbak Mirna. Salam. Salam sejahtera untuk semua. Salam, Pak. Salam sejahtera. Terima kasih. Ya, salam kenal. Yang belum kenal, nama saya Ketut Teron. Saya petani jagung di Sumbawa. Dan sekarang lagi di lahan. Saya diminta untuk apa namanya, menyampaikan materi tentang budidaya jagung oleh Pak Andoyo. Jadi, saya senang sekali karena ya paling tidak salah satu bagian dari pelayanan adalah membuat saudara-saudara kita mungkin dapat menikmati sejahtera. Sama seperti kami di Sumbawa ini. Nah, ini hasil jagung kami yang baru tinggal sedikit di sana. Belum dipetik sampai ke belakang itu, sampai di pinggir jalan. Yang ke atas sudah semua tinggal sedikit sekali di atas. Ini sekitar 70 karung yang sudah dikarung begini tinggal diangkat ke perontok nanti untuk dirontok dipipil. Dirontok dipipil. Pakai alat dalam waktu satu jam mungkin nanti akan selesai sudah di dalam karung. Jadi, karung ini digunakan untuk nanti bisa dipakai lagi karung ini untuk tempat pipiran jagungnya. budidaya jagung ini maaf karena tidak bisa budidaya jagung yang sifatnya bisnis itu menggunakan bahan-bahan atau pupuk yang sifatnya organik. Bisa, tetapi pengalaman kami di sini tidak maksimal dia. Jadi, kami menggunakan unorganik. Jadi, oleh karena itu fokus saya untuk materi ini pada pagi hari ini adalah budidaya jagung secara bisnis secara besar. Kami di Sembawa ini minimal satu orang, satu keluarga itu, satu petani itu menanam paling tidak mereka menanam dua sampai tiga dos. Satu dosnya itu 20 kilogram. Jadi, saya tahun ini yang pincang ini yang sebenarnya sudah tidak layak untuk bekerja petani karena tani jagung berat sekali pakai tenaga. Jadi, karena saya usia sudah di atas 50, jadi sudah ini, tetapi masih bisa maksimal juga. Nah, itu yang dilakukan di sini. Dan kemudian di Sembawa ini sekarang rata-rata mereka pegang uang, rata-rata mereka sudah mulai sejahtera, sampai kemudian kalau dulu banyak sekali ada kejahatan-kejahatan itu hampir setiap hari, baru saja yang di sebelah saya ini dia cerita tiga hari yang lalu kalau dia pernah ditebas sama perampok di dalam rumahnya, tidak ada diambil tetapi dia habis itu luka kepalanya robek semua badannya robek robek semua ditebas. Nah, tapi sekarang itu peristiwanya sekitar 7 tahun yang lalu, tapi sekarang hampir tidak ada kejahatan-kejahatan lagi karena semua orang pada sibuk mengerjakan jagung, sibuk untuk mencari uang, sibuk untuk mau diapakan uangnya, ya begitu, semua pegang uang. Jadi oleh karena itu di Sumbawa di sini tempat yang aman, bisnisnya juga semua apa saja yang dikerjakan lancar karena peradaran uang cukup besar. Saya akan kembali ke budidaya jagung ini. Budidaya jagung ini sederhana, tidak terlalu banyak tenaga, kalau persentase biaya, kalau budidaya jagung bisnis itu maksimal dia 10% dari hasil. Dari hasil. Anggap misalnya dalam satu dus itu 20 kilo itu dia menanam, dia mendapatkan uang sampai 50 juta, paling dia menghabiskan untuk biaya modal sekitar 10 juta seperti itu. Itu modal yang digunakannya. Untuk sisanya 40, dia yang punya untuk dia sendiri. Untuk hasilnya, itulah hasilnya. Saya menanam tahun ini 3 dus dan baru panen beberapa sebulan yang lalu itu 8 kilo. 8 kilo. Saya dapat 4 ton koma 1. 4 ton 100. 4 ton 1 kintal. Nah itu. Dan bagaimana caranya untuk budidaya jagung ini supaya kita bisa menghasilkan? Ya sederhana saja persiapkan lahannya dengan baik. Lahan kalau bisa tidak ada pohon-pohon besar. Kalaupun ada pohon besar untuk berlindung usahakan daun-daunnya ditebas dulu. Ditebas supaya banyak sinar matahari yang masuk. Kemudian rumput-rumput yang ada di ini di lahan seperti begini ini. Ini sudah habis panen. Tinggal disemprot saja sama herbicida sistemik. Herbicida sistemik ada di toko kalau mau cepat untuk menanam campurkan juga dengan lindomin. Herbicida sistemik pertengki rata-rata dia menggunakan takaran bukan herbicida sistemik menggunakan takaran sekitar 200-250 ml. 200-250 ml campurkan lindomin sekitar 70 atau 75 ml. Semprotkan itu di lahan tunggu 3 hari kemudian boleh ditanam. 3 hari kemudian boleh ditanam. Tanam itu menggunakan kletek ada kletek alat tanam bisa kalau ada alat tanam kalau tidak manual pakai tangan pakai kayu tidak apa-apa hanya cukup waktunya lama yang digunakan untuk itu. yang kedua adalah pilihlah pemilihan benih yang baik. Jangan menggunakan lokal untuk usaha budidaya jagung bisnis. Gunakan benih yang ada di toko dari hasil pabrikan. Jadi kenapa menggunakan itu? Karena itu adalah hasil sortiran yang sudah bagus dan kemudian otomatis hasil pernikahan oh bukan pernikahan apa namanya perkawinan hasil persilangan persilangan sehingga menghasilkan F1 yang bisa dibeli oleh petani itu sendiri. Nah dari situ tanam tiap lobang tiap satu lobang itu usahakan satu karena dia susah sekali usahakan satu apalagi kalau manual usahakan satu-satu saja pasti dia akan tumbuh dan tumbuh itu jangan sampai menanamnya tanah dalam sekadaan kering tanah dalam keadaan basah bagus untuk ditanam karena itu pasti akan tumbuh benihnya benihnya pasti akan tumbuh jadi tanam itu di lahan di lahan jarak tanamnya adalah 20 cm 1 lubang 1 kalau memang terpaksa harus karena menanam banyak terpaksa harus 2 biji 1 lubang bisa tetapi jaraknya kalikan 2 yaitu bukan 20 lagi tetapi 40 ini yang paling penting sekali adalah lorong nya lorong itu minimal dia harus 10 cm seperti inilah ininya apa jaraknya seperti dalam gambar itu 70 cm itu minimal kalau bisa 80 jangan lebih dari 80 karena mubasir lahannya jadi 70 itu paling tidak paling tidak adalah 70 cm jadi jarak tanam itu 20 cm jadi dalam satu hetar itu dia dia menghasilkan kalau satu hektar 100 x 100 dia menghasilkan saya hitung itu sekitar 75 ribu 70 ribu atau 75 ribu benih jadi pas sekali dalam satu apa namanya satu dus 20 kilogram benih jagung itu itu berisi kurang lebih sekitar 75 ribu biji saya sudah hitung itu tetapi kelipatan nah itu pas dia dalam satu hektar satu hektar usahakan lahannya kalau ada pagarnya pagar hidup ya dipotong-potong dulu supaya tidak masuk terlalu ke dalam sehingga pertumbuhan jagungnya akan bagus tanam itu sudah selesai menanamnya sekitar sekitar 7 sampai 17 hari itu akan akan tumbuh rumput dia tumbuh rumput nah rumput itu jangan dibiarkan karena berbahaya sekali kalau rumput dibiarkan tidak dibasmi tidak dibasmi dia akan dia akan dia akan mengganggu pertumbuhan jagung oleh karena itu ada obat herbicida yang disediakan oleh dokut-dokutani yang namanya herbicida sistemik selektif herbicida sistemik selektif artinya adalah bahwa ketika disemprotkan itu dia akan rumputnya akan menjadi mati tetapi jagungnya tidak jagungnya tetap tumbuh bahkan kadang dia lebih segur karena rumput-rumput yang disemprot akan kembali menjadi tanah tanah kelihatan nanti tanah saja begitu sama jagung saja yang kelihatan itu perawatan awalnya untuk jagung itu setelah disemprot itu usahakan dipupuk pupuk yang digunakan dalam satu dos atau 20 kilogram gram benih atau satu hetar itu paling tidak digunakan pupuk sekitar 10 karung paling tidak usahakan pupuk itu paling penting karena kuat sekali jagung ini makan pupuk jadi jadi dia akan bisa besar besar seperti ini besar ya seperti ini besar dia akan bisa seperti ini ya itu besar besar karena dia dikasih pupuk kalau tidak dikasih pupuk wah habislah tidak ada ceritanya tidak bisa itu menghasilkan apapun juga kalaupun dapat satu ton itu bersyukur tapi kalau pakai pupuk dia bisa menghasilkan ya harusnya 10 ton karena kalau hitung-hitungan kali di atas kertas itu bisa mencapai 13 atau 14 ton per hektarnya ada yang pernah bisa mencapai 13 ton itu ada itu 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 sebenarnya kalau semuanya benar jarak tanam benar perlakuan benar perawatannya benar nah setelah itu dipupuk setelah disemprot itu dipupuk dia dipupuk setiap pohon itu dipupuk gunakan kalau yang 10 itu mungkin lebih bagus gunakan 55 saja lah yang pertama kalau memang mempunyai pupuk sekitar 10 paling tidak memupuk jagung itu dua kali dalam satu satu musim tanam itu yang pertama adalah umur 7 sampai 17 hari gunakan sekitar ya 4 atau 5 gunakan itu gunakan pupuk itu 4 atau 5 karung 4 5 ya karungnya pupuk itu dan kemudian yang kedua adalah umur 35 hari sekitar itu gunakan pupuk yang sama juga habiskan sisa pupuk yang dari 10 10 karung itu sisakan habiskan itu jadi jadi dua kali itu sebenarnya kalau kita sudah mengerjakan dengan benar menyemprot herbicida sistemik dengan benar sebenarnya pekerjaan sudah selesai pohon pasti akan tumbuh jagung dengan baik umur 50 hari dia pasti akan sudah berbuah itu wajib sudah dia wajib kewajibannya jagung adalah dia berbuah dan berbuah di umur 50 hari tapi hati-hati juga karena di Indonesia hampir seluruhnya pada waktu musim tanam itu ada yang namanya hama ulat geraya nah ulat geraya itu ulat geraya itu kadang-kadang petani disembawa ini kadang dia tidak disemprot dibiarkan tapi kadang kebanyakan yang menyemprot nya nah gunakan gunakan pembasmi ulat geraya itu dengan obat-obat pesticida insektisida yang paten yang paten yang lebih mahal sedikit jangan pakai sida matrin itu bisa untuk menolong yang awal-awal tetapi dia tidak bisa membunuh sida ulat geraya itu gunakan yang paten-paten pokoknya harganya sekitar 200 mililiter itu sekitar 200 ribu ke atas nah itu dia sudah biasanya yang mahal itu yang bisa membunuh biasanya ya ya itu dan setelah itu umur sekitar panennya kalau mau kering biarkan saja kalau tidak bisa menanam di musim berikutnya biasanya kayak saya ini sampai kering seperti itu ini umurnya sudah 130 hari ke atas ini ya 130 hari ke atas itu sudah kering dia tinggal dipanen tinggal diangkut bawa ke sini ya bawa ke sini tinggal diangkut bawa ke sini saya mengerjakannya sendiri ini karena tidak ada tenaga kerja di Sembawa tapi ini sudah sebulan 15 kilo kerjakan sendiri sebulan karena kan saya mengerjakan sana sini lagi dan akhirnya habis waktu di jalan biasanya tidak efektif ya itu itu yang saya sampaikan umur sekitar 13 120 ke atas 120 hari ke atas bisa dipaden dan itu bisa sudah menghasilkan kering kalau kita menanam hanya satu dus saja kita tidak perlu mungkin pakai tenaga kerja karena pasti kita bisa mengerjakannya sendiri ya kalau hanya menanam satu dos bisa mengerjakan sendiri semuanya biayanya juga akhirnya tidak terlalu besar biayanya paling sekitar 6 sampai 7 juta habis kalau kerjakan sendiri tapi kalau pakai tenaga itu bisa mencapai sekitar 10 juta jadi kalau baru awal-awal menanam ya ya tanam satu dos lah ya 5 20 kilo benih dalam satu hetar misalnya itu bisa menghasilkan kalau harga di Sumbawa sekarang memang dia turun harga di Sumbawa di Jawa masih bagus kata Pak Andoyo di Sumbawa sekarang harganya turun melorot melorot drastis sekitar 4.300 di lahan 4.300 waktu start awalnya 5.100 lebih 5.150 demikian dari saya sehingga apa yang saya sampaikan bisa menjadi berkat dan pengalaman kami di sini bisa bisa dipakai untuk melawat Tuhan untuk Timor Leste luar negeri sudah saya ngomong bicara jadi biarlah menjadi berkat bagi saudara-saudara kita di sana Tuhan memberkati saya serahkan kembali kepada Mbak Mirna terima kasih Pak Ketut tentunya apa yang disampaikan oleh Pak Ketut pagi hari ini dapat menginspirasi khususnya Pak Hose yang saat ini sudah tersedia lahan yang begitu cukup luas untuk segera dieksekusi namun sebelum kita masuk lebih dalam lagi nanti waktu selanjutnya saya akan kembalikan kepada Pak Budiman karena beliau sudah kembali masuk di dalam ruangan ini salam Pak Budiman Halo iya Pak iya halo maaf tadi gangguan di laptop saya tiba-tiba putus terima kasih Pak Ketut terima kasih Bapak mungkin Pak Budiman dapat melanjutkan apa yang tertunda tadi silahkan Pak iya jadi beberapa minggu yang lalu saya sempat kirim video perkembangan kampung Kelor dari Melora ke Bajose kemudian kenapa saya kirim itu karena saya terpanggil untuk bagaimana mengembangkan teman-teman di Timor Leste yang saat ini memang kondisi pemerintahnya kurang stabil sehingga perekonomian di sana menjadi susah sekali saya melemparkan ide Kelor karena Kelor itu kan penuh gisi dan kemudian bisa dipakai untuk sayuran untuk mengembangkan teman-teman di daerah sana karena di tempat Pak Jose itu ada juga seminari sehingga perbaikan pakan untuk warga di sana bisa lebih baik selain itu dari Kelor kita juga bisa tahu perkembangannya bisa di ekspor ke luar negeri dan menghasilkan cukup bagus kemudian Pak Jose lapor ke bapaknya kemudian kemudian bapaknya menyediakan ada 10 hektare lahan di rumah Pak Jose di Penilale Penilale itu adalah suatu kota kesamatan di daerah Bakau kira-kira 3 jam perjalanan dari kota Jili ke arah timur timur di lahan itu banyak air air tersedia di sana setelah saya dikirimin foto oleh Pak Jose yang dimana diizinkan oleh bapaknya boleh dipergunakan saya kirim foto itu ke tempatnya Pak Handoyo terus Pak Handoyo bilang kenapa kok Kelor kenapa kok gak jagung saja karena jagung pun bisa dipakai untuk pakan baik manusia maupun untuk hewan karena mohon maaf di Timor Leste negaranya tidak anti untuk peternak babi sehingga bisa dipakai untuk pakan babi bisa dipakai untuk pakan ayam sehingga jagung itu justru multi guna baik dipakai oleh manusia maupun hewan kemudian saya sampaikan ke Pak Jose Pak Jose menanggapin oke maka terjadilah pertemuan ini Pak Handoyo mengumpulkan teman-teman semua dari Indonesia Timur untuk bisa membantu Pak Jose karena kita tahu bahwa Timor Timur Timor Leste dulu adalah bagian dari BAD Indonesia dengan nama Timor Timur Pak Jose tadi sempat berkata pada saat statusnya Timor Timur cukup di wilayah itu dipimpin oleh seorang Kepala Kantor Wilayah Pertanian tanpa punya anggaran yang besar sekarang setelah medeka dipimpin oleh seorang menteri ada wakil menteri ada dirjen ada perangkatnya yang lengkap kenapa susu pertaniannya merosot nah justru ini saya terpanggil ngajak Pak Andoyo bagaimana kita bisa membantu saudara-saudara kita di Timor Leste untuk bisa membagikan kembali pertaniannya mulai dengan jagung karena struktur tanahnya menurut saya struktur tanah yang ada di tempatnya Pak Jose rasanya tidak jauh berbeda dengan struktur tanah saudara-saudara kita yang ada di Indonesia Timur demikian itu tadi latar belakang kenapa pagi ini kita berkumpul terima kasih Mbak Mirna terima kasih semua terima kasih Pak Ketut atas sarannya untuk mengembangkan Indonesia Timur termasuk juga Timur Leste bagian daripada Timur Indonesia betul terima kasih Pak Budiman yang mengawali webinar kita tadi dengan pengantar yang terdenda namun dilanjutkan setelah dapat masuk kembali di dalam ruangan ini Bapak Ibu kita akan masuk di dalam ruang diskusi mungkin kita akan dapat saling berbagi satu dengan yang lain baik itu kepada Bapak Budiman ataupun Pak Jose ataupun kepada narasumber kita Bapak Ikutut Teron dan juga kepada Bapak Handoyo yang memfasilitasinya supaya pagi hari ini Bapak Ibu memang betul-betul terberkati melalui webinar kita pagi hari ini namun sebelumnya sebelum kita masuk di dalam ruang diskusi ataupun tanya jawab saya mengajak kembali kita semuanya untuk menaikan sebuah pujian biarlah hati kita senantiasa dipenuhi dengan kerinduan untuk selalu mengenal siapa Tuhan kita yang telah menyelamatkan dan menembus jiwa kita terima kasih ku lihat hidupku dan kaya tanganku dan kaya tanganku kita sang semua yang baik dalam hidupku itulah itulah kaya tanganku tapi kesempatan yang baru dan ku ingin mengalammu Tuhan lebih dalam dan disuai aku kenal tiada kasih yang melebih hidupku ku ada untuk menjadi penyembangku bila ku buka matanku dan lihat wajahku ku terkatu ku lihat hidupku dan kaya tanganku ku tersanjut karena semua yang baik dalam hidupku itu itulah itulah kaya yang ini kesempatan yang baru dan ku ingin mengenammu Tuhan lebih dalam dan disuai aku kenal tiada kasih yang melebih ibu ku ada untuk menjadi penyembang ku ada untuk menjadi penyembang ku ada untuk menjadi penyembang ku terima kasih Bapak Ibu biar pujian ini memberkati kita semuanya dan kita akan langsung masuk di dalam ruang diskusi kita pagi hari ini ini kita awali dengan Bapak Ferry yang sudah mengangkat tangannya resen kepada Bapak Ferry bisa bukan langsung micnya ya silahkan Pak Salom selamat pagi saya Ferry dari Surabaya saya juga bertani tetapi sayur dan buah ada jagung sedikit-sedikit tapi belum dikembangkan tetapi menjual hasil-hasil produksi jagung nah asal saya dari Gorontalo dan terkenal juga jagung dan ada kebijakan politik dari gubernur saat itu Fadel Muhammad untuk memberikan BUMD dan dia membeli jagung itu dan akhirnya pemasarannya cukup bagus dan dia terpilih dua kali dua periode karena jagung nah maksud saya ingin bertanya apakah di Sumba atau Timur Leste yang perlu dikembangkan dan juga daerah lain apakah ada jalur-jalur rantai pemasaran bahkan tentu ada kerinduan apakah bisa sampai pengolahan karena saya memasarkan sekarang itu produk jagung itu marning jagung dan ada kerinduan bahwa seperti juga Meksiko dan Amerika Latin terkenal dengan jagung mereka membuat olahan-olahan kripik biskuit tortila dan apalagi tortila dan itu dari jagung terkenal mengalahkan gandum akan mengalahkan gandum karena gandum ada punya kekurangan-kekurangan dengan gluten dan lain-lain tapi orang-orang yang sangat sehat dan mau beli harga mahal itu kalau kulit kebab atau tortila itu dari jagung kami juga memakai itu apakah tidak ada tidak ada kerinduan ataupun kelompok ini karena budidaya apapun dia kalau rantai pemasaran dan pengolahan tidak disatukan ataupun tidak memiliki jalur tentu itu bicaranya agak sulit di zaman industri 4.0 arah 5 dan sebagainya pemerintah juga mendorong untuk bukan kita hanya berbudidaya tetapi bagaimana menjadi satu produk-produk yang menarik dan bisa ada nilai tambah sehingga itu menjadi pemicu mendongkrak ekonomi rakyat jangan sampai berhenti disitu tapi apakah bisa untuk Timur Leste khususnya seperti kelor teman saya ada Ibu Susi di Timur Leste dia pengajar di universitas sana dia bekerjasama dengan masyarakat kefa untuk menanam kelor dan ternyata itu bermasalah kalau saya dengar saya belum ke sana tapi dia mengatakan dia datangi orang Jepang untuk suruh menanam sekian puluh hektare dia keluar duit sekian miliar dan ternyata mereka datang mereka cuma membeli hanya satu karung biji kelor saya juga belum verifikasi ke sana tetapi begitu informasinya jadi mesti berhati-hati dengan budidaya bagaimana kita membentuk itu nah bapak-bapak yang di Sumba ataupun di Timur Leste apakah sudah memikirkan nextnya nextnya kedepan sehingga kita tidak boleh sembarangan untuk memproduksi tetapi hanya sekedar di budidaya dan hanya bahan baku saja saya bersyukur ada beberapa pemasar di sini tapi kalau bisa sampai pada usaha-usaha demikian yang bisa menjamin terserapnya produk terima kasih Tuhan memberkati terima kasih Pak Ferry mungkin Bapak Ketut ataupun Bapak Jose Bapak Budiman Sopahan Doyo bisa ya terima kasih Bum Erna terima kasih Pak Ferry untuk pertanyaannya saya akan menjawab yang pertama mungkin yang lantai pemasaran khususnya saya bicara untuk Indonesia dan masuk Indonesia Timur gitu ya Pak Ferry jadi sedikit perjalanan hidup saya mungkin Pak Ketut juga tahu jadi saya 93 masuk ke Sumbawa sudah ada petani menanam jagung tapi bukan untuk skala bisnis tapi hanya untuk makan jagung putih terutama jadi karena di Sumbawa juga tidak ada hewan terutama yang seperti babi mungkin di Indonesia Timur maka waktu itu kebanyakan jagung putih jagung ketan itu hanya dimakan untuk kebutuhan tampingan saja tapi mulai tahun 2000-an mulai ada investor dari Jember memberi dana untuk menanam di daerah transmigrasi 500 hektar lalu tahun kedua sekitar dan seterusnya dari situlah api semangat menanam jagung itu maksud saya dimulai gitu jadi bahkan sampai sekarang Sumbawa merupakan Pulau Sumbawa merupakan sentra jagung untuk di Indonesia jadi saya mengikuti tahap demi tahap dengan baik perkembangannya Pak Ferry dan tahun 2004 itu PT Seger waktu itu masih namanya CV Seger itu membangun budang pertamanya di luar Surabaya di Pulau Sumbawa jadi saya sudah kenal dengan pemiliknya dan CV Seger ini sekarang sudah menjelma menjadi PT Seger Agro Nusantara itu merupakan pemain besar jagung di Indonesia jadi dan puji Tuhan di akhir Desember kemarin kami bertemu berempat dengan Pak Andi Noya dengan PT Seger dengan Pak Kedut juga dengan PIT dan disitu PT Seger menjamin berapapun yang dihasilkan dari NTT akan dia serap bahkan waktu Pak Andi ditanya kalau jenuh Indonesia gimana dia bersedia untuk ekspor ke Malaysia dan ke Filipin dan memang sudah sering jadung dari Pulau Sumbawa dikapalkan dan dibawa ke Filipin kira-kira kira-kira itu Pak Peri jawaban saya jadi untuk jagung kuning khususnya jagung pakan berapapun termasuk Jawa Timur mungkin teman-teman dari Tumpak Mojo Kerto dan juga dari Mojo Warno mau mengembangkan jagung saya rasa kesempatan yang baik karena setiap tahun Indonesia ini masih kekurangan kira-kira angka 4-6 juta ton ini bukan angka yang kecil jadi kemarin bulan lalu kita juga dengar bahwa Menteri Perdagangan mengizinkan impor jagung untuk makanan manusia sebesar 1 juta ton padahal jagungnya juga sama ini yang menyebabkan kenapa harga jagung menurun dalam waktu sementara itu kira-kira jawaban saya Pak Peri jadi memang pasarnya sangat terbuka dan PT Seger mempunyai 17 titik gudang di sentra-sentra jagung jadi memang jagung ini seperti semut dan gula jadi kalau belum ada gulanya semutnya belum datang tapi begitu nanti jagungnya banyak tanpa dundang pasti pemain-pemain akan datang itu kira-kira dari saya Pak Pak Peri mungkin Pak Ketut juga bisa menambahkan kalau hasil olahan betul tadi Pak Peri mengatakan di Eropa banyak orang mulai mengemari jagung karena jagung tidak ada kandungan gluten yang kurang bagus untuk kesehatan dan semoga di Indonesia segera dimulai dengan bahan-bahan makanan dari jagung itu memang kerinduan kita bersama Pak Peri terima kasih Bu Merna mungkin Pak Ketut atau teman-teman yang lain bisa menambahkan silakan terima kasih Pak Handoy ya Bapak Ketut mungkin bisa menambahi ya dari fakta yang sudah kita lihat di di mal-mal supermarket itu banyak sekali produk-produk yang dihasilkan dari jagung ya dari jagung jadi sudah mulai sebenarnya tapi untuk secara khusus misalnya yang kita bicara hari ini untuk di luar negeri yaitu di Timor Leste nah itu mungkin perlu ada kiat-kiat khusus di sana untuk bisa memproduksi sendiri sehingga ketika ada hasil panen apalagi hasil panen yang besar itu bisa dimanfaatkan sehingga harga tidak tidak rendah ya seperti itu saja saya lihat di supermarket sekarang full itu jagung saya juga membeli saya yang menanam saya dikirim ke sama toko segar eh gudang segar ke Surabaya dari Surabaya bawa ke sini ke Sumbawa saya yang makan lagi sampai di sini jagung itu ya seperti itu terima kasih mungkin bisa cerita sedikit tentang pemasaran jagung di Sumbawa dari awal sampai hari ini Pak Petut silahkan ya di Sumbawa dulu waktu awal ya susah sekali sudah harga rendah pembeli tidak ada tapi karena dulu kan juga jagung adalah makanan pokok sekarang aja gaya kita petani ini sudah punya uang tidak mau makan nasi jagung kalau dulu kan dijadikan makan dulu nah lama-lama kemudian ada yang membeli sedikit untuk produksi apa-apa di lokal dan lama-lama kemudian semutnya datang Pak Handoyo sebelum jadi semut sudah datang duluan ngejar ini tahu-taunya jagung yang muncul di Sumbawa ini apa namanya nah terus selanjutnya akhirnya datang gudang segar itu bos segar itu datang ke Sumbawa dan kemudian akhirnya berlomba-lomba tidak ada lahan yang tidak biarpun gunung-gunungnya mancung hidungnya itu sampai tinggi-tinggi begitu ya ditanam juga itu habis semua ditanam kiri kanan saya sudah selesai panen saya yang belum ini sudah selesai sudah ngerontok sudah ya mereka akhirnya sampai sekarang itu tidak susah-susah petani datang dia sendiri nanti datang teraknya ke sini alat perontoknya datang ke sini satu satu ton hasil rontokan itu kita bayar 110 ribu dalam waktu satu jam ini nanti semua habis jadi sudah dalam satu karung di dalam karung sudah dijarit sama yang membeli sudah naikkan dalam terak begitu di bawah jadi sekarang sudah enak kalau dulu susah tetapi karena itu dinikmati sebagai makanan ini karena dulu kan tidak punya uang masyarakat miskin jadi ya akhirnya makan nasi jagung kalau sekarang dibawa ke Surabaya dibeli langsung di lahan dibawa ke luar negeri tapi banyak masih yang makan nasi jagung terima kasih mungkin bisa ditambahkan tentang dampak jagung untuk kesejahteraan masyarakat terutama di dusunnya Pak Kedut mungkin teman-teman biar bisa bermotivasi Pak Dut silakan Pak Dut wow luar biasa sekali dampaknya Pak yang sekarang panenan musim ini mereka rata-rata 80% berbicara tentang beli mobil apa ya mobil ini ceritanya yang penting sekalipun mobil untuk dipakai ke gunung pakai ngangkut-ngangkut namanya juga mobil mereka minimal mereka yang muda-muda menanam di atas 4-5 dus 6 dus 7 dus dia menanam itu yang muda-muda udah pikirannya di dusun saya di Beremang tahun ini mungkin semua rata-rata sudah punya mobil hampir sulit menemukan yang tidak punya mobil nanti untuk musim jagung ini mereka sudah sehari di di google di apa namanya di pasar-pasar online itu mereka oh cari mobil ini mobil ini mobil ini begitu itu hanya ceritanya sekarang mereka bingung untuk kemana ini uangnya ini karena mereka kalau 4 dus misalnya paling tidak mereka itu karena sudah profesional nanam itu paling tidak mereka mendapat 40 ton 40 ton harga sekarang yang melorot ini 4.300 di lahan itu berapa sudah itu 4 x 4 itu 12 4 x 4 berapa itu ya ya pokoknya mereka rata-rata penghasilan mereka itu di atas 100 150 200 250 ada yang 300 juta bisa sampai untuk dusun saya saja dan itu semua seluruh masyarakat yang ada di pulau sembawa ini karena 90% 99% semua menanam jagung bahkan bukan mereka saja polisi juga ada yang nanam jagung bagaimana saya tudus pegawai negeri juga ada yang nanam jagung tudus dan ada di depan rumah saya anak itu sepedanya sekarang sudah diganti lagi itu kayaknya beli lagi yang baru baru saja habis panen dealernya itu kayak kerupuk itu begininya sepeda motor itu anak-anak beli mereka nanam satu dos anak sekolah SMA sudah jadi uang ya mereka pegang dah uang sekitar 30-40 juta untuk harga sekarang tapi harga yang kemarin yang panen awal itu 5.000 harganya sudah dapat pegang uang 50 juta untuk satu dosnya minimal sudah mereka itu 10 ton itu harus mereka wajib mendapatkan dalam satu dosnya 10 ton seperti begitu demikian terima kasih Pak Ketut ya seperti ini Pak Hose betul-betul terinspirasi nih ya Pak ya sudah ada hitung-hitungan di kepala sudah memunculkan rencangan-rencangan Pak Hose saya bisa menambahkan Pak Mirna ya Pak ya ya terima kasih Pak Budiman tadi mau menambahkan sesuatu mungkin saya ingin menambahkan saya tiba-tiba terbuka dengan idenya Pak Ferry tadi jadi kita bukan hanya menanam tetapi juga memasarkan dan mengolah menjadi produk jadi mungkin ide dengan pertemuan ini saya langsung muncul ide mungkin kalau bisa dibantu Pak Handoyo dengan teman-teman yang memang sudah ahli budidaya jagung kita langsung bisa buka misalkan di tempatnya Pak Jose sekaligus di sana ada keuntungan luar biasa di sana hasilnya kalau kita bisa olah menjadi bukan hanya jagung murni tapi sudah menjadi bentuk jagung olahan seperti buat tortila atau kripik jagung atau marnik itu Timor-Leste itu terikat dengan namanya negara-negara berbahasa Portugal ada 10 negara berbahasa Portugal yang sebagian besar berbasis di Eropa ada di Afrika di Eropa salah satu keuntungannya kita bisa mengekspor barang-barang itu langsung masuk ke pasar Eropa melalui Timor-Leste sehingga sehingga kalau nanti misalkan Pak Handoyo dan teman-teman mau cocok tanam di sana dan langsung mengolahnya maka pasar Eropa sangat mudah terbuka kalau kita buka dari Indonesia pasti akan sulit masuk tembus pasar Eropa tapi kalau kita ekspor produk Timor-Leste ditanam di Timor-Leste diproduksi Timor-Leste maka akan mudah sekali masuk ke pasar Eropa mungkin ini sekilas begitu saya tadi Pak Ferry menambahkan kok hanya jatuhnya saja produknya maka langsung terbuka ini mungkin Pak Josi bisa menambahkan situasi yang yang tadi saya sampaikan silakan Pak Hose ya terima kasih setelah mendengar briefing penjelasan dari Pak Ferry Pak Ketut Bandoyo Pak Buri semua ini memang saya terinspirasi semangat semangat lagi untuk apa namanya mengerjakan pertanian di bidang tanam jagung ini memang Timor-Leste ini dulu memang banyak tanam jagungnya karena kita ini daerah bergunung-gunung dari zaman Portugis zaman Indonesia juga masih begitu irigasi itu baru zaman Indonesia baru kita mulai kenal sistem irigasi itu tapi hanya terbatas karena waktunya terbatas sekarang ini lebih fokus irigasi tapi karena masalah politik kebijakan politik Timor-Leste yang saat ini banyak subsidi-subsidi ini membuat orang malas orang sudah tidak mau kerja lagi karena dia tinggal duduk karena dia veteran karena dia orang lanjut usia karena dia orang ini itu yang mematikan semangat orang kerja di bidang pertanian lagi tapi dengan penjelasan-penjelasan yang saya terdengar dari Pak Budiman dari Pak Andoyo dari Pak Ketut yang dari Gorontalo itu Pak Fieri saya senang sekali makanya nanti kalau bertemu berikutnya mungkin saya undang orang-orang lain yang mungkin mau fokus ke situ kemarin saya Pak Budi sudah bilang sama aku mau undang orang lain tapi saya takut saya juga pertama kali manage masuk di Zoom-Zoom yang kayak gini ini Bu terima kasih maaf lalu betul secara politis Timur Leste ini adalah bagian dari negara-negara berbahasa Portugis kalau ada produksi kita dibawa ke Eropa itu mungkin kayaknya ada biaya tapi biaya masalah perpacakan itu semua tidak seberat yang negara-negara lain yang mau masuk ke Eropa sana jadi ide Pak Budi bahwa kita mau produksi jagung besar-besaran lalu dalam Zoom-Zoom yang lebih dari yang kita sekarang yang bantu kita untuk mengolah itu dalam bentuk makanan lalu dikirim ke Eropa atau ke Brasil itu memang ada jalan terbuka Bu Mirna saya mau jelasin lagi bahwa sekarang kita ini sekarang lagi mengalami krisis Timur Leste kayaknya mau jadi krisis total ada krisis moneter ada krisis finansial ada krisis politik ada krisis kepimpinan banyak sekali krisis sebentar mungkin kita bisa masuk ke periode yang disebut kristal krisis total itu jadi dengan saya senang dengan krisis ini karena bisa memaksa orang bekerja lagi bekerja keras lagi tidak hanya tergantung pada bantuan-bantuan pemerintah dengan kurangnya bantuan ini orang bisa termotivasi lagi untuk kembali bekerja seperti dulu produksi sendiri dari hasil keringat sendiri harus dapat tapi lebih dari itu seperti dari kejelasan tadi kita bisa membuat membuat banyak uang dari apa namanya usaha usaha ini kemarin bapak saya sudah bilang setelah antara kelor dan jagun bapak saya bilang kalian ini kerja yang gini-gini lebih baik kelor aja biar gak banyak buang biaya lalu tenaga juga kurang gak perlu banyak tenaga tau-tau dengan penjelasan tadi mungkin ya bisa juga dengan tadi pengalaman Ibu Susi yang pernah mengolah daun kelor di Timor Leste yang kurang berhasil lalu penjelasan di pihak lain penjelasan Pak Budi dan Pak Andoyo yang dari mana Gorontal itu yang bikin kripik-kripik atau sekarang di dunia pikiran orang kembali fokus pada makanan yang berbasis jagung yang punya protein punya ini tinggi itu saya kira Timor Leste ini potensial karena daerahnya bergunung-gunung kita sebenarnya tanam hanya sesara tradisional tanam jagung atau padi itu sekali setahun Bu Merah sekali setahun tapi dengan adanya irigasi mulai ada introduksi irigasi dan pemikiran-pemikiran baru seperti ini orang bisa lebih giat bekerja seperti Pak itu tadi bilang mungkin tahun ini belum tahun depan orang mulai beli motor mulai beli mobil dengan gitu-gitu ke depan program kita ini bisa berhasil karena Timor Leste ini tadi makanan pokoknya itu jagung dan ubi-ubian itu padi itu kurang nasi itu kurang nasi itu hanya ada daerah 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 yang ada airnya setelah Indonesia masuk ini baru kita dapat beras banyak dari Indonesia makanya kita lebih para makan nasi tapi dulu-dulunya itu hanya ubi-ubian dan jagung dan dengan 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 penjelasan seperti ini bisa membantu kami di Timor Leste untuk kembali berfokus pada produksi jagung jadi mungkin nanti terima kasih untuk semuanya dari Pak Handoyo Bumirna dan yang lain-lain Pak Budi Pak Ketut Pak Heri ini semua terima kasih banyak nanti mungkin jumpa berikutnya mungkin saya sudah mulai berani mengundang teman-teman yang lain yang mau ini seperti tadi Pak Budi sudah menyebut nama seorang ibu yang juga sekolahnya di balik kemarin mungkin S2 atau S3 di sana di bidang pertanian bila masuk lagi mungkin lebih memberi penjelasan yang lebih spesifik daripada saya yang hanya awam ini saya kira begitu saja dari saya terima kasih terima kasih Pak Hose kita akan berikan kesempatan bagi yang lainnya untuk berdiskusi pagi hari ini mungkin Pak John F. Freddy tadi ada resep baik terima kasih baik selamat pagi Bapak Ibu terima kasih untuk pagi ini kembali bisa bertemu perkenalkan nama saya John F. Freddy saya dari Sumatera Pak dari Medan saya orang Medan Pak saya sebenarnya saya agak cemburu karena beberapa kali itu hampir setiap hari ini ada PIT pelayanan Indonesia Timur saya membayangkan kapan ya Indonesia Barat ada seperti ini gitu berharap Bapak Ibu saya kiranya ya kami di Indonesia Barat juga khususnya daerah Sumatera memiliki perhatian seperti ini Bapak Ibu saya ini berada di perbatasan Sumatera Utara Sumatera Barat yaitu di Padang jadi saat ini saya sedang bertani jagung juga saya sudah hampir tiga kali ikut acara Pak Ketut ya saya sangat senang sekali karena melihat perkembangan yang begitu luar biasa dan semangat-semangat antusias yang dari peserta nah ini adalah satu hektare Pak Ketut ini saya lihat sekarang ini kendalanya seperti yang Bapak katakan tadi masih banyak pohon-pohon besar Pak jadi agak agak rumit karena sayang karena durian Pak ada 15 pohon begitu hanya memang kendalanya Pak kami di sini adalah pupuk Pak sulit didapat karena kebanyakan sudah lari kepada petani sawit Pak sudah diborong duluan oleh petani sawit jadi kalau kita pakai pupuk non-subsidi khususnya para petani agak rumit Pak apanya pembiayaannya modalnya seperti itu jadi makanya waktu pertemuan beberapa waktu yang lalu kan saya sarankan untuk organik memang saya notabene adalah petani organik Pak khususnya jahe merah sehingga di daerah kami ini ada beberapa yang berniat untuk mencoba menanam jagung tapi mungkin sebelum semaksimal yang Pak ketut sampaikan sehingga tadi saya di mana Pak di pesan tadi minta nomor Pak supaya nanti suatu saat kalau berkenan menjari memberikan pencerahan kepada kami ketika nanti kami untuk ya macam juminar seperti itu itu saja Pak terima kasih Pak makasih semua ya siap-siap nanti saya kalau diminta saya siap PIT memang pelayanan Indonesia Timur tapi kalau ada pelayanan Indonesia Barat juga saya siap untuk Indonesia jadi siap siapa tahu pengalaman saya berguna untuk teman di Sumatera terima kasih terima kasih Pak berkati Pak ya mungkin ada yang lain yang ingin menyampaikan sesuatu ataupun bertanya kepada narasumber kita silahkan Bapak Ibu Ibu Amikel mungkin ataupun Ibu Kesya silahkan pas dulu Bu pas dulu belum ada pertanyaan baik Bu yang lain mungkin Bapak Ibu mungkin dari jemaatnya Pak Agus catur silahkan jemaatnya Bapak Agus catur ini yang mana ya ya ada Pak suendi ada juga Mas catur itu ada juga yang ikut ya ya Bapak catur budi mungkin ya Bapak catur budi ataupun Bapak suendi ya betul itu ada silahkan silahkan Pak mungkin bertanya sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Ketut yang memberikan motivasi kepada kami yang ada di sini juga seperti yang disampaikan beberapa teman lagi dari Pak Andoyo juga jadi kalau ada gula ada semut oleh sebab itu mari kita ciptakan gula atau sesuatu yang menarik dulu dan akan kita mulai dengan menanam jagung ini ya intinya mari kita mulai dari diri sendiri karena memang satu juta langkah itu harus dimulai dari satu langkah pada saat ini kita mengadakan zoom ini tentang memotivasi kita ini untuk yang pertama kita mulai dengan menanam jagung dulu tentu saja akan kita lanjutkan dengan apa yang sudah disampaikan Pak Ferry tadi selanjutnya apa selanjutnya apa pemasarannya dan sebagainya mengolah jagung menjadi bahan jadi tentu harganya akan lebih baik lagi jadi kesimpulannya ya mari kita mulai menanam jagung ini dimulai dari diri sendiri dimulai dari yang kecil yang bisa yang bisa kita lakukan dan dimulai dari sekarang jadi tidak ya begitu ya itu sementara dari kami mungkin ada tambahan dari Pak Pak Tuhendi atau Mas Catur monggo ya sementara cukup ya sementara cukup Bu Mirna perwakilan dari Pak Pendeta Agus Catur karena kami juga masih sementara untuk mendengarkan informasi-informasi dari Pak Tuhd begitu pula terima kasih juga dari Pak Andoyo yang memberikan masukan kepada kami semua terima kasih Bu Mirna Tuhan memberkati terima kasih Pak Suendi yang lain mungkin Bapak Ibu kita masih punya waktu selama 30 menit ke depan pagi hari ini silahkan kita berdiskusi Bu Mirna boleh sharing dikit silahkan Pak ya terima kasih yang pertama Pak Andoyo yang telah mengundang saya di forum ini juga terima kasih Pak Ketut untuk sharingnya sangat menginspirasi sekali saya Agus dari sekebetulan saya berjadinya Universitas Ciputra di Surabaya saya melihat justru hari ini peluang untuk budidaya jagung itu kan selama ini tidak menarik gara-gara harganya yang kurang stabil ya Pak ya kemudian seringkali petani kurang sedius tapi tadi dari penjelasan Pak Ketut saya jadi tertarik karena pendekatannya sangat bisnis banget begitu ya nah saya ini punya dampingan di salah satu desa di Malang Selatan di Paniwen di sana kami sedang mengupayakan ada menghidupkan kembali petanakan babi nah persoalan petanakan babi salah satunya adalah pakan pakan yang paling banyak itu justru kalau pakan pabrikan itu harganya mahal tetapi kalau pakan olahan sendiri itu adalah salah satunya yang paling merentukan adalah tepung jagung nah persoalannya tepung jagung hari ini cukup mahal Pak tepung jagung itu kalau di daerah kami itu harga bisa 6300 per kilo padahal itu komposisinya bisa menjadi 2 per 6 bagian dari atau seperti ya sepertiga bagian dari pakan saya sedang berpikir tadi begini kalau misalkan ada kelompok masyarakat di kawasan tertentu itu yang ada petanakan babinya atau petanakan rombanya menanam jagung pemasarannya sebenarnya bisa juga dikelola di internal artinya itu diseleb begitu maka sebenarnya tepung jagungnya bahkan batang dan daunnya itu bisa dicobor itu bisa jadi bahan pakan ini yang sebenarnya kemarin sedang kami pikir apakah memungkinkan waktu kami mendapatin dari Pak Andoyo disana dikembangkan budidaya jagung mungkin skalanya tidak besar dulu tetapi sudah mulai dimasukkan dalam rantai bisnis yang kemudian dimasukkan dalam kalau disana dikembangkan juga petanakan sehingga hasilnya tidak perlu harus dilepas ke penebas tetapi kemudian bisa diputar lagi ke unit usaha pemberdayaan yang lain misalnya petanakan tadi saya sudah mencatat hitungan-hitungannya menurut saya menarik ini saya jadi ingin sampaikan begini kalau memang ada dan disitu ada link misal desa ini ada di kisah terdekat itu budidaya banyak dombanya banyak atau ada babinya ini bisa Pak itu dijualnya di sekitar-sekitar itu begitu terima kasih Pak saya hanya ingin menyampaikan sebuah gagasan saja di sekitar Bapak-Ibu ada yang juga upaya budidaya tombak kambing atau babi itu justru jagung ini semua komponennya semua elemennya itu malah bisa jadi bapak-bapakan di sana begitu Bapak-Ibu terima kasih Bu Mirna ya Pak terima kasih Pak Ketut bagaimana ya ya luar biasa kalau ada jaringan bisnisnya itu untuk semua kami dulu di Sumbawa juga ya berkisaran begitu-begitu berkisaran mengawalinya juga dengan hal-hal yang seperti itu mulai dari kecil diolah sendiri dimasak sendiri dibuat apa dibuat jajan dan lain sebagainya dan kalau rata semua melakukan itu di masyarakat akhirnya tidak ada yang terbuang jagung produksinya ada yang membeli ada yang apa dan lain sebagainya tapi sekarang ya sudah 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 panen tinggal jadi uang ini ini kalau dirontok sudah jadi uang sudah langsung begitu itu yang enaknya sekarang kalau di Sumbawa di Sumbawa di Sumbawa ya mudah-mudahan nanti jagung bisa dikembangkan di sana tidak keluar kemana-mana tapi diproduksi di dalam untuk olahan-olahan dan lain sebagainya untuk bakan ternak dimakan manusia sebenarnya enak saya tiap hari hampir makan ini makanya kuat ngangkut-ngangkut ini ngangkat-ngangkat karena saya campur dengan ikan laut itu diisi kuahnya itu enak lebih enak jagung daripada nasi kalau diisi ikan laut kuah-kuahnya hampir tiap hari saya ya ini saya selip apa namanya itu saya pabrik kemudian makan sendiri lebih enak jagung jadi kuat ngangkut sehat juga pencernaan lancar terima kasih Pak Mirna pengelantur saya terima kasih Pak Ketut ya mungkin karena kekuatan jagung Pak Ketut juga kuat untuk ngerjakan ladangnya sendiri gitu kan tanpa ada tenaga kerja yang lain jalakan itu ini baru selesai kemarin panen itu ada saya mendapat 250 karung begini karung besar ini ya 250 belum saya rontok rencana sore ini tapi tidak ada perontoknya sedang laris laris manis sekarang dia bahwa bisnis besar dia sedang laris manis jadi tidak sempat kita dapat katanya lagi tiga hari baru nah itu di lahan sekarang jagung saya yang begini 250 ada di atas di depan sekitar mungkin kalau dipanen sekarang sedang panen hari ini selesai mungkin hari ini karena diborong itu yang borong orang sumba kesini semua itu yang sumba ada yang terlambat datang sudah mau habis jagungnya orang sumba malah disini sebenarnya disumbah dia nanam itu bisnis besar itu untuk masyarakat tapi disini juga dia dapat banyak luar terima kasih Mbak Mirna terima kasih Pak Ketut mungkin tambahan dari saya sedikit Pak Mirna silahkan Pak Han ya terima kasih Pak Agus jadi terima kasih buat kehadirannya tapi masalah harga jagung memang belakangan agak turun sedikit Pak Agus karena yaitu tadi berita bahwa Menteri Perdagangan mengizinkan impor jagung sebesar 1 juta ton itu karena tapi sebetulnya yang diizinkan ini adalah jagung yang untuk kebutuhan manusia bukan untuk pakan hewan tapi ya pasti apa harga pakan hewan juga ada punggung sedikit tapi kalau boleh saya jelaskan sejak kepemimpinan Jokowi ini Pak harga jagung tidak pernah dibawah Rp3.000 mungkin nanti Pak Agus bisa cerita bahwa dengan harga Rp3.000 sebetulnya Pembangun Sumbawa sudah bisa tersenyum apalagi sampai Rp4.300 sampai Rp5.100 itu itu tadi jadi banyak orang mampu beli mobil dan memang kalau saya boleh cerita memang di Pulau Sumbawa dampaknya luar biasa selain apa ya kejahatan menurun juga apa itu kesenjangan sosial menurun dan dampaknya ke toko-toko pertanian jelas ke toko bangunan ke toko elektronik ke toko mebel dan lain-lain jadi memang perekonomian akan bergerak jadi sejak zaman Pak Jokowi itu memang memang jadi harga jagung membaik ini memang dimulai waktu Menteri Pertanian saat itu Pak Amran itu diundang PT Seger ke Sumbawa untuk meresmikan kapal ke-6 yang berangkat ke Filipin Pak Agus dan sejak itu Menteri Pertaniannya Pak Amran waktu itu berjanji bahwa kran impor akan ditutup total karena dia tahu sendiri bahwa di Sumbawa banyak jagung dan sejak itu memang harga jagung saya pernah di bawah harga Rp3.000 lalu sebetulnya juga saya sangat mendukung Pak Jose Pak jadi jangan ditunda segera memulai saja tahun pertama tahun kedua saya yakin akan terserap di lokal sekitar Bapak karena sebetulnya kandungan jagung ini dipakan ayam atau dipakan babi pun sekitar 60-70% bagus setahu saya jadi kalau nanti misalkan di Pennyway itu banyak jagung jadi petani hanya beli konsentratnya saja jadi sudah mengurangi 60-70% berat pakan yang dikirim dari pabri pakan jadi seperti tadi Pak Ketut cerita jadi pabrik pakan beli dari PT Seker Seker beli dari Sumbawa nanti petanak Pennyway beli sama pabrik pakan nah ini kan sudah rantai distribusinya kan terlalu panjang tapi kalau di Pennyway nanti sudah banyak jagung petani hanya beli konsentratnya dan itu berat totalnya hanya kira-kira 40% saja bagus dan memang betul kalau memang gereja lokal dan gereja di kota bisa bisa energi itu luar biasa gitu jadi contohnya kalau misalkan jagung ungu itu petani dari Pennyway bisa produksi lalu kaum mudanya bisa mengolah dengan sederhana maksud saya direbus saja dan dikirim ke Surabaya dan gereja Surabaya mau apa ya jadi satu rantai produksi itu saya rasa akan luar biasa Pak memang betul ide-ide dari Pak Agus perlu kita dukung gitu jadi memang sebetulnya itu tergantung kesadaran gereja masing-masing gitu Pak seperti ditumpah masalah karena pemasarannya di Jawa Timur masih terlalu mudah yang di Sumba Wajah sangat mudah apalagi yang di Jawa Timur harusnya lebih mudah itu kira-kira tambahan dari saya Bu Merna terima kasih Pak Handoyo terima kasih Pak Handoyo saya mewakili Pak Agus karena Pak Agus harus mengikuti kegiatan di kampus jadi ada kegiatan di tinggal gitu Pak nanti masukkan Pak Handoyo akan kami coba diskusikan lagi terima kasih Pak Handoyo ini dengan Bapak Basuara Kristama iya betul saya Pak Basuara salam kena Bapak saya tadi dari awal mengikuti kegiatan ini karena kan saya melihat bahwa salah satu kedalatan pangan itu kan tidak harus beras lebih jagung karena saya melihat bahwa kalau kita selalu banyak masyarakat kita masih ketergantungan dengan beras padahal kalau saya melihat di Jawa Timur yang pernah saya bisa mengikuti beberapa kegiatan penelitian kampus masyarakat di Tenggar itu tidak mengonsumsi beras yang saya lihat di Bapak 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 itu mereka makan nasi aron nasi aron jagung putih Pak Handoyo jadi saya mengikuti masyarakat di pegunungan Romo itu rata-rata mengonsumsi jagung jagung putih jagungnya kecil-kecil tapi itu memang jadi makanan pokok bukan pengganti beras karena mereka dari awal mengonsumsi itu sebagai beras begitu Bapak-Bapak dan Ibu Pak Suara tinggal di mana Pak saya di Sidorjo saya satu kampus dengan Pak Agus tapi saya tetap satu pelayanan dengan Pak Agus ketika saya terima kasih Sama-sama silahkan dilanjut Bu Merna terima kasih Bapak Basuara Bapak Ibu masih kita ada waktu beberapa menit ke depan jika ada jika masih ada yang ingin memberikan info ataupun memberikan solusi ataupun ingin bertanya kita pergunakan waktu yang masih ada ini silahkan Bapak ya dari saya dari ya saya ingin menyampaikan bahwa mari kita Bapak satu kesatuan begitu karena kalau kita berdiri sendiri-sendiri itu seringkali ya kita kalah dengan yang lain kita perlu menjadi satu kesatuan satu sistem ya rumah besar begitu ya saya mohon atau berharap pelayanan Indonesia Timur ini menjadi satu rumah besar satu sistem yang intinya yang ingin kami Tante Rika pertanian peternakan perikanan itu satu kesatuan yang bekerja sama saling menguntungkan satu dengan yang lain juga seperti apa yang sudah baru saja disampaikan Pak Agus Sugiharto tadi kalau kita menanam jagung dan kita menjual jagung itu hasilnya kurang maksimal jadi mungkin menanam jagung seperti yang di peniwen tadi yang dijual itu babi menanam jagung menjual babi jadi jagung membantu dari pakan ternak itu karena apa berdasarkan pengalaman kalau beternak dan makanannya itu beli itu pasti rugi jadi kalau semua makanannya itu beli ya minimal nggak untung gitu lah kalau apa namanya beternak dan semuanya beli itu kadang-kadang rugi atau pas-pasan itu kalau kita beternak tapi makanannya itu beli oleh sebab itu saya berharap ini satu kesatuan baik pertanian peternakan dan perikanan ini satu kesatuan yang utuh sehingga tidak ada limbah yang keluar tetapi perputaran antara peternakan perikanan dan juga pertanian ini justru akan sangat menguntungkan itu jadi mari kita bekerja sama satu kesatuan saling belajar saling memberikan informasi juga dan termasuk kita menciptakan pasar dan juga mari kita juga membuat seperti tadi menanam kita mulai aja dengan menanam jagung dan harapan ke depan tidak yang kita jual bukan sekedar jagung tapi seperti yang disampaikan Pak Kedut tadi mungkin sudah berupa kue kue kering dan sebagainya jagung yang terbuat dari kue kering itu yang kita jual sehingga keuntungannya lebih maksimal lagi jadi mari kita menciptakan gulanya dulu pasti semut akan berdatangan itu dan mari kita mulai dari diri sendiri dimulai dari yang kecil dan dimulai dari sekarang sejuta langkah kita mulai dari langkah pertama demikian terima kasih terima kasih Pak Agus catur tadi kue kering yang terbuat dari jagung bukan jagung yang terbuat dari kue kering terima kasih Pak Agus catur Bapak Ibu masih ada lagi yang mau bertanya pagi hari ini kalau tidak ada mungkin Pak Joseph nanti ke depan mungkin di lain waktu kita bisa bertemu kembali di dalam ruangan Zoom mungkin Bapak Joseph bisa memberikan info kepada Pak Pak Handoyo sehingga kita nanti akan tetap ada di dalam mungkin pelatihan demi pelatihan sampai memang lahan yang tersedia saat ini itu memang betul-betul ditanami gitu dengan jagung ataupun dengan tanaman-tanaman yang lainnya sehingga nanti akan tetap ada bagaimana persiapan-persiapan yang harus dipersiapkan dan juga bagaimana cara pemasarannya nanti mungkin akan tetap dipolo off oleh Pak Handoyo dan juga untuk pelayanan Indonesia bagian timur khususnya bagaimana Pak Han? Ya mungkin perlu saya tambahkan jadi intinya kita harus berani memulai Pak Yose dan katakanlah kemungkinan terjelek tidak terserat di timur PT. Seger sudah punya gudang di Kupang Pak jadi ya ya pasti harganya mungkin akan terpotong biaya transportasi tapi masih ada peluang jadi jangan takut kalau untuk menanam nanti dijual kemana gitu Pak Yose tapi pengalaman kami setahun dua tahun itu pasti akan terserat untuk kebutuhan lokal mungkin untuk pakan ayam atau pakan babi karena itu tadi jadi sebetulnya pabrik pakan itu memproduksi pakan itu ada dua macam pakan jadi dan konsentrat konsentrat itu sebetulnya sama dengan pakan jadi hanya belum ada jagung dan belum ada dedaknya itu saja dan kandungan jagungnya sendiri seingat saya itu antara 60 sampai 70 persen jadi dengan adanya jagung lokal petenak babi atau petenak ayam yang ada di Timur Leste akan menghemat ongkos transportasi karena hanya membeli konsentratnya saja itu beratnya hanya 40 persen dari pakan jadi itu kira-kira tambahan dari saya Bu Merna terima kasih Pak Han jika tidak ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya silakan Pak Minta maaf untuk segala keterlambatan tadi saya baru masuk Zoom ini karena ada kendala sedikit saya mau bertanya sedikit Bapak Ibu mengenai solusi untuk benih jagung di Sumba di sini kayaknya terlalu kurang buat kami kira-kira bagaimana untuk bisa kami mendapatkan benih jagung yang baik begitu itu menjadi kendala kami khususnya di Sumba mungkin ada solusi dari Bapak Ibu dari narasumber yang tadi Sumba Sumba Bapak tinggal di mana Pak kotanya maksud saya Sumba di Tambolaka berarti kenal baik sama Pak Obaja Pak Obaja saya saya belum kenal Bapak pendeta GPDI nama lengkapnya siapa Bumirna nama lengkapnya Pak Obaja itu saya lupa juga Pak iya jadi intinya begini Pak Lelian jadi nanti tolong tinggalkan nomor HP nya Bapak sebetulnya kalau bibit yang bagus ya memang ada di toko pertanian gitu Pak setahu saya kalau merek BC itu sudah hampir semua di Pulau Sumba ada Pak jadi BC yang terbaik setahu saya BC 18 varietasnya dan itu pasti di atas ya di atas 7 halnya kalau memang budidayanya bagus gitu Pak tapi kalau memang mengalami kesulitan nanti saya saya bantu dengan menghubungkan teman-teman yang tahu karena di ada beberapa teman yang sudah sering menanam jagung termasuk dokter Dhani termasuk Pak Bobiham itu beliau-beliau sudah biasa menanam benih yang bagus gitu itu kira-kira tandaan dari saya Pak jadi tolong kalau tidak bisa chat ya tolong disebutkan saja nomornya Bapak nanti Bumerna atau saya akan menghubungi Pak terima kasih silahkan Pak Leliam mungkin bisa disebutkan nomornya biar saya tulis untuk kami hubungi nanti 085 085 253 253 enggak enggak jelas Pak sekarang lagi 085 253 638 638 651 saya bacakan ya Pak 0852 53638 651 terima kasih Pak Leliam nanti kita akan coba hubungi dan memberikan info supaya dapat mendapatkan bibit ya terima kasih mungkin masih ada Bapak Bumerna saya bisa dapat PPT-nya ya PPT-nya apa apa ya ada materi dari Pak Kedut ada di Pemani Nanti kita minta nomornya Pak Basawa oh ya saya kirim Pak Agus oh ya iya Pak enggak apa-apa Pak Anda ya dikirim saya juga chat nomor saya saya tulis nomornya di kolom chat ya saya kirim langsung Pak ya mungkin ada Bapak Ibu yang meminta porpoin dari Pak Kedut tadi materinya iya kami tunggu materinya iya saya minta materi kami kirimkan di grup Pak iya iya oke mungkin Pak Budiman mau ada sesuatu yang mau sampaikan Bu Merna ya silakan Pak Budi masih ada ya terima kasih semua Bapak Ibu terima khususnya Pak Andoyo yang telah menginisiasi persemuan pagi hari ini terima kasih Pak Kedut yang sudah menjadi narasumber sehingga membuat ide dan inspirasi kita yang tadi Pak Josus yang tadinya bercita-cita menanam kelor sekarang kembali lagi ke jagung dengan melihat potensi jagung yang luar biasa yang tidak kalah bagusnya dengan kelor apalagi tadi ada tambahan pengetahuan bahwa kelor yang pernah ditangan di Keva ternyata tidak menghasilkan kemudian Pak tadi Pak Harry yang memberikan ide bukan hanya dijadikan jagung semata-mata tapi jagung yang sudah diolah Pak dosen Pak dosen dari Universitas Siputra yang juga memberikan ide kalau tidak ada pemasaran ya kenapa tidak dipakai lokal saja jadi semua ide-ide ini sangat bagus kiranya nanti Pak Josus dengan teman-teman di Timor Leste bisa mengembangkan ide-ide ini sehingga kembali bangkit dengan masa krisis ini terus memaju kita untuk lebih bertahan hidup pertanian di Timor Leste dapat tumbuh dan berkembang kembali demikian kami sampaikan mungkin Pak Josi bisa menambahkan yang lahannya akan kita pakai mic-nya Pak Josi masih mute mungkin bisa disampaikan lagi Pak Josi terima kasih saya Pak Pak Budi ya silahkan Pak terima kasih sekali Pak Budi akhir kata saya hanya mau berterima kasih dulu lah kepada semuanya lebih-lebih Pak Budi yang bisa mengantar saya masuk ke kelompok ini mungkin ini adalah paradigma baru untuk hidup saya orientasi baru memang latar belakang keluarga saya adalah keluarga petani coba saya sekolahkan kesempatan untuk bertani nggak ada lagi mungkin sekarang dengan umur yang udah mau tua ini kita bergerak lagi coba kita bergerak lagi di bidang ini sesuai dengan nasihat Pak Androyo tadi ya mungkin satu dua tahun ke depan kita jangan harap bahwa bisa berhasil tantang apa aja bisa datang tapi yang lebih penting sekarang coba saya dengan keluarga kita coba mulai Pak Budi mulai prelimin dari working misalnya pemakaran apa semua lalu nanti pada musim hujam kita coba mulai pola tanah untuk tanam jagung sesuai dengan aturan-aturan ilmiah yang tadi mungkin secara detail ada secara praktis sudah dijelaskan oleh Pak Ketut masalah itu yang coba kita terapkan tapi masalah kita disini masalah harga Timur Leste ini semuanya harganya ya diimpor dari luar jadi pupuk apa segala harganya melanggit bukan hanya itu bukan hanya harganya karena gak ada sama sekali kita mau nyari pupuk mau nyari bibi gak ada sama sekali tapi dengan walaupun begitu kita berjanji untuk memulai Pak Budi dan kelompok Bumirna Pak Hans saya coba riunir dengan keluarga saya jelasin briefing mereka tentang meeting ini lalu mungkin nanti kedepannya lagi bukan hanya saya tapi dari Timur Leste 2-3 orang bergabung lagi dalam Zoom ini supaya mereka bisa langsung dengar dari narasumber yang utama seperti ini supaya bisa mengundir mereka insentif coba kita memulai lembaran baru di dunia pertanian di Timur Leste ini terima kasih banyak Pak Budi dan Pak Andoyo Bumirna dan yang lain-lain terima kasih Pak Yosef terima kasih Bapak Ibu semuanya dengan waktu yang sudah selah habis kita akan mengakhiri webinar kita pagi hari ini saya mau ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Iketuteron yang menjadi narasumber kita pagi hari ini dan juga kepada Bapak Jose kepada Bapak Budiman kepada seluruh peserta yang sudah memberikan waktunya untuk bergabung di pagi hari ini terima kasih juga kepada Bapak Agus Syatur ke depan jika kembali ruangan Zoom ini dibuka saya berharap kita semuanya akan bertemu kembali tentunya kita akan tetap saling memberkati satu dengan yang lain dengan pengetahuan pengetahuan yang kita miliki untuk dapat memberkati rekan-rekan yang lainnya terima kasih semuanya terima kasih Pak Handoyo terima kasih Bumirna terima kasih semua ya Bapak Bapak Ibu kita akan menutup webinar kita pagi hari ini dan untuk doa penutup saya akan serahkan kepada Bapak Pendeta Murio apakah Bapak Pendeta Murio ada di ruangan ini Tidak tidak melihat tidak ada ya dua penutup saya serahkan kenapa Pak Mungkin Pak Ferry bisa dimintai tolong kalau masih ada iya Pak Ferry apakah masih ada di ruangan ini Pak Gus juga sudah tidak ada Pak langsung langsung saja doa penutup saya serahkan kepada Pak Budi silahkan Pak Budi ya terima kasih mari kita menutup pertemuan kita pada akhir ini dengan mengucap Bapak dan Putra dan Kudus Amin Bapak di surga kami mengucap syukur padamu bahwa pada pagi hari ini kami semua kau kumpulkan kau memberikan pencerahan pada kami sehingga kami dapat menambah ilmu-ilmu baru dari pengalaman saudara-saudara kami yang telah bercocok tanam mendahului kami sehingga pengalaman-pengalaman dari saudara-saudara kami ini dapat menjadi pengalaman bagi kami di kemudian hari sehingga klub kami dapat juga menumbuhkan tanaman-tanaman khususnya untuk saudara-saudara kami di Timor Leste sehingga pertumbuhan dan perkembangan pertanian dapat kembali terolah dengan baik di Timor Leste kiranya ya Bapak kami selalu mengucap syukur padamu bahwa segala sesuatu yang kami lakukan ini tentunya tidak akan berhasil tanpa berkat dan uluran tanganmu maka kiranya kau berkati pula saudara-saudara kami yang telah menjadi narasumber memberikan ilham-ilham kepada kami sehingga mereka pun tetap selalu berhasil dan kami pun dapat menyusul saudara-saudara kami ini membawa keberhasilan bagi masyarakat Timor Leste terima kasih Bapak segala sesuatu kami pajatkan padamu dan kami mengucap syukur amin bersama Bapak dan Bapak dan Bapak Amin Amin Terima kasih Bapak Ibu semuanya Terima kasih Sampai jumpa kembali ke lain waktu Terima kasih Pak Yose mantan-mantan mantan-mantan ketua dinas pertanian yang ada di Timor Leste itu kebanyakan kan orang MCB beliau-beliau masih banyak kalau kenal ada Pak Sputnik ada Pak ada Pak saya kenal ada tiga orang Pak Sarjana languk Pak 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 Taleb Putin itu kan orang Zumbawa semua dulu yang jadi petugas apa dinas pertanian yang ada di Timor Leste itu Pak iya Pak Pandoyo baik Pak Ya Pak Yose jadi Pak Budiman kami dari PT siap aja Pak kapan mau diadakan lagi mungkin jadi tadi Pak Kedut mungkin lupa menjelaskan bahwa orang nanam jagung enggak ada yang pakai bajak Pak jadi langsung tanam langsung Pak ya jadi nanti kita bertemu lagi mungkin lebih teknis lagi dari satu tahap ke tahap lainnya itu cara nyemprotnya cara menanamnya itu benar Pak Andoyo kami butuh petunjuk-petunjuk ya kami siap Pak jadi tolong nanti kumpulkan kelompok-kelompok tani yang ada di Timor Leste untuk setapan kita bisa ketemu kembali baik Pak Andoyo nanti silakan Mbak Yose mungkin saya mulai besok saya mulai kontak-kontak orang yang dulu menjadi pemimpin dinas pertanian di Timor Leste di sini ada yang mungkin masih bermingat kita coba share-share idea supaya apa kita bisa menerima memulai kembali sesuatu berbasis dari bantuan-bantuan Pak Andoyo dan kelompoknya ini Pak iya iya Pak kami tunggu kabar baiknya kalau Bu Kesia tadi dari mana ya Bu Kesia tinggal di mana Bu Kesia di Banten oh iya ada masalah ada masalah dengan jagung Bu Kesia enggak saya bergerak di Petanian Perikanan iya Perikanan jaringannya jaringannya dokter Edi ya mungkin ya Bu Kesia iya iya Pak iya dari dokter Edi iya tapi mungkin ini ke depan mungkin bisa saya dapat hikmatnya nanam jagung mungkin bisa kan saya perikanannya di perumahan jadi mungkin bisa nanti nanam jagungnya langsung di polybag ya itu ada jagung ungu itu bagus kalau untuk UMKM ibu karena bisa umurnya cuma 2 bulan 5 hari ada oh yang ungu itu ya Pak iya betul tapi yang besar bukan yang kecil-kecil ada yang jenis baru yang berarti tahu kalau bisa minta nomor kontaknya Bu Kesia nomor kontak saya iya 08 1 089 iya atau nomor saya ibu atau nomor saya ibu cadet biar nanti miss call ke tempat saya oke oke nomor bapak bapak kosong 08 13 terus 39 terus 590 590 115 0 08 08 08 13 39 08 590 08 115 115 115 422 422 08 422 422 Ya Pak Ya tolong nanti Kalau saya Ibu Mungkin yang lain masih ada yang bertanya Sebelum kita tutup Zoom-nya Dari Bapak Bapak Hardi Pak Hardi itu Mungkin dari mana ya Pak Kalau dari saya Pak Andoyo Ya Makasih Pak Saya dari Sepangga Daerah Kecamatan Air Besar Kebupaten Landak Oh iya Saya pernah Kelandak itu Oh sorry Saya ke Ngabang Bukan Kelandak Iya ke Ngabang itu Kota Kepupaten ya Kalau saya di Kelandak Iya Ada Ini berhubungan dengan Tanam jagung kan Saya punya lahan itu Sekitar 1 hektare Jadi saya Sedang menanam sekarang Jadi Dengan Tanaman Perlubang itu 2 2 2 2 2 2 Jadi untuk Untuk 1 hektare itu kita bisa Ya Mau apa Beninya itu bisa Capai berapa kilo Kalau Dia Dalam 1 lubang itu 2 2 2 2 2 2 2 2 Ya kalau 2 biji Dengan jarak 40-70 Ya jumlahnya Tetap 20 kilo itu Pak Tapi saran saya Satu lubang Satu biji aja Jarak tanam 20-70 Itu pasti Bagus hasilnya Kalau Pak Teron masih ada Bisa menambah Tentang jarak tanam Silahkan Pak Tut Tak ketuk Saya Pak Iya Pak Iya Jarak tanam Usahakan Satu lubang Satu Benih Satu Benih Benih Jagung Dan yang Terpenting juga Adalah Gunakan Varietas Yang Betul-betul Itu Bagus Karena Kesalahan Memilih Varietas Juga bisa menentukan Hasil Apa namanya Pemilihan Varietas Menentukan hasil Kemudian Jarak tanamnya 20 cm Kalau menggunakan Alat tanam Kletek itu Alat tanam Jagung Rakit Supaya Bisa menjadi 20 Karena yang asli Di toko itu 15 dia Nah pasti ada Yang bisa merakitnya Kemudian menjadi Jarak tanam 20 Diambil lagi 2 2 giginya Diambil Jadi tanam Dia satu-satu Nanti Didesain Disitu Supaya Hasilnya Tertanam Satu-satu Kalaupun ada 2 Kadang-kadang Kadang Bisa ada 3 Juga Tapi Mayoritas 90% Itu Satu Itu Akan Bagus Lorong Minimal 70 Kalau bisa 80 Lebih Bagus Lagi Tapi Lebih dari 80 Membatir Membatir Mubasir Lahannya Jadi Jangan Di bawah 70 Walaupun Bila-bila Sampai 60 Bisa Dia Bagus Juga Tapi Tidak Sebagus 70 Begitu Ya Kadang Kita Waktu Pakai Alat Tanam Itu Lupa Kayak Saya Kemarin Pakai Alat Tanam Lupa Saking Cepatnya Mau Selesaikan Satu Hektar Itu Dalam Satu Hari Kaki Saya Pincang Juga Tenaga Juga Ngos-ngosan Lupa Toto Ada Lorongnya 40 50 Ada Nyesel Saya Akhirnya Kecil Buahnya Ya Buahnya Bisa Jadi Begini Dia Kecilnya Seperti Ini Kalau Dia Lorongnya Bagus Begini Dia Hasilnya Seperti Ini Bagus Sekali Besar Kalau Besar Ini Tiga Sudah Satu Kilo Tapi Kalau Yang Kecil Ini 20 20 Belum Tentu Satu Kilo Dia Kalau Yang Ini 20 20 Buah Belum Tentu Satu Kilo Jadi Sudah Rugi Dibenihnya Padahal Benihkan Mahal Jadi Lorongnya Dan Jarak Tanam Itu Satu Satu Lorong Minimal 70 Itu Maksimal Akan Hasilnya Minimal Sudah Kalau Tidak Halangan Apa Itu Minimal Sudah Halangan Cuaca Dan Lain Sebagainya Minimal Sudah Itu 10 Ton Ini Saya Pastikan Sudah 10 Ton Kalau Lorong Benar Yang Ini Juga Ada Teman Kita Dari GKG GKG Terima Kristen Jawa Dari Tanjung Tertol Masih Ada Ya Masih Ada Bapak Ya Silahkan Saya Pendeta Bambang Selesio Dari GKJ Tanjung Tertol Itu Kabupaten Mana Kabupaten Sleman Kabupaten Sleman Yogyakarta Mungkin Ada Yang Tanyakan Pak Ya Kami Mengikuti Dulu Tetapi Saya Sangat Tertarik Dengan Program Penanaman Jagung Baik Untuk Kawasan Timur Indonesia Maupun Saya Kira Nantinya Juga Bisa Dikembangkan Di Indonesia Bagian Barat Seperti Kerinduan Saudara Kita Di Sumatera Tadi Karena Kami Asalnya Dari Gunung Kidul Dari Jakarta Disana Lahannya Masih Tukup Banyak Sehingga Mungkin Nanti Kita Bisa Kembangkan Kedepan Terima kasih Untuk Dari Ini Kami Sangat Tertarik Dengan Program Ini Ya Kalau Misalkan Teman-teman Dari GKJ Tanjung Tepo Mau Khusus Pertemuan Semacam Ini Dan Mau Memulai Dari Dasar Sekali Kami Siap Jadi PIT Memang Pelayanan Murni Tapi Kami Berjanji Akan Menjadi Jembatan Maksudnya Mencarikan Denang Merahnya Nanti Harus Dijual Kemana Terus Dimana Nanti Kami Bantu Gitu Kita Apa Kita Kenalkan Dengan PT Seker Yang Berdekat Dengan Gunung Gidul Itu Terima Kasih Pak Anda Atas Yang Permasinya Ada di Grupnya Pendeta Pak Santoni Itu Pak Ya Ya Ini Grup Ini Oh Ya Jadi Kalau Saya Ada Di Grup Juga Ada Peluang Untuk Nanam Jagung Bukesia Ini Umurnya Jagung Ungu Cuma Dua Bulatan Lima Hari Itu Dipati Ya Ada Untuk Ibu Ibu Mungkin Yang Namun Jagung Ungu Ibu Umurnya Cuma Dua Bulan Lima Hari Sama Kalau Mau Memulai Nanam Jagung Ungu Juga Bagus Pak Pendeta Oke Terima Terima Dipati Itu Berani Beli Lima Ribu Per Kilo Tongkol Kapasitasnya Produksi Itu 20 ton Per Hektare Berarti Kan Untung Hitungannya Per Hektare Kan Sudah Keluar Seratus Jutaan Itu Dalam Waktu Bulan Lima Hari Iya Pak Terima Kasih Pak Doyo Ya Sama Sama Mungkin Ada Pertanyaan Lain Sebelum Kita Tutup Kalau Pak 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 Suwendi Monggo Kalau Mau Tanya Pak Yose Saya Sekian Dulu Pak Ya Kalau Nanti Saya Hukum Lewat Pak Pak Budi Pak Budiman Pak Terima kasih Pak Yose Kalau Tentang Kita Tutup Ya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih